Saya Bu Iin, seorang ibu mengurus segala kekuruan dan kebutuhan dari anak saya. Suami saya meninggal setahun yang lalu. Namun kehidupan saya dan anak saya berubah setelah suami saya telah tiada. Saya harus melakukan apapun demi bisa menyambung hidup. Tetapi itu tidak membuat saya tetang semangat. Karena apa yang saya lakukan itu demi kebahagiaan untuk anak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Malaikat tanpa sayap. Mungkin kata itulah yang pantas untuk menggambarkan wanita yang mencintai dengan sepenuh jiwa. Dalam mengabadikan garis sebuah kehidupan, saya bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa. Berjuang tanpa mengenal lelah, berjibaku tanpa tangan terpaku. Ibu Iin, itulah nama sosok wanita hebat yang menjaga dan merawat anak-anaknya. Dan inilah kisah Ibu Iin. Assalamualaikum Sobat Safar. Hari ini saya berniat untuk mendatangi Ibu Iin yang saya jumpai di Sayur Gantung. Sobat Safar, masih ingat kan? Tuh, ini nih Alhamdulillah ada sayurnya nih buat dimasak sama Ibu. Makasih banyak. Nah, tapi sebelum ke sana, saya hubungi Ibu Murniati dulu nih untuk menanyakan alamat dari Ibu Iin. Si Chan, kenapa ini telepon ya? Assalamualaikum, Ibu Murniati. Waalaikumsalam, Kak Chan. Ada apa nih, Kak? Enggak, Bu. Saya kebetulan sama tim Safar lagi di daerah Jombang, Tangarang Selatan. Oh, iya. Saya lagi kepikiran sama Ibu Iin yang tempoh hari pernah dikasih Sayur Gantung sama Ibu nih, sama teman-teman juga. Saya boleh minta alamatnya, Bu, atau di Sherlock gitu. Kebetulan sama tim Safar insya Allah pengen silaturami ke sana sih, Bu. Oh, iya. Sambil ngasih sedikit rezekilah ke Ibu Iin. Boleh, Bu, ya. Nanti tolong di Sherlock aja. Oh, iya. Sudah. Nanti lokasinya Ibu share ya, Kak Chan, ya. Terima kasih, Bu, ya. Mari, Assalamualaikum. Oke, oke. Sama-sama, Kak Chan. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih. Sudah di Sherlock. Berarti arahnya ke kanan. Oke. Wah, udah sampai nih di rumahnya Ibu Iin. Semoga Ibu Iin ada di rumah ya, Sobat Safar. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Iya, gorengan bawan. Oh, lagi goreng. Gorengan bawan. Ibu, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Kayaknya mau apa-apa ke sini? Oh, iya. Tadi saya kebetulan, apa namanya, telpon Ibu Murni Ati. Kan tempoh hari kita sempat ketemu. Iya. Iya, saya mau mencari alamat Ibu. Dan ternyata ditunjukin alamatnya di sini gitu. Alhamdulillah bisa hasilaturahmi lagi sama Ibu ya. Iya. Sama adek Kila juga ya. Iya, makasih banyak ya. Sama-sama. Ini Ibu lagi ngapain? Agi gorengnya mungkin bawan. Bawah jualan. Bawah jualan. Iya. Jadi setiap barinya Ibu jualan gorengan. Iya. Ini ada grobaknya atau Ibu keliling atau seperti apa? Enggak, pakai ini. Oh, pakai ini? Iya, nampan. Oh, satunya berapa Ibu ini? Satunya seribu. Satunya seribu? Karena Bu Iin sedang membuat gorengan, saya berinisiatif nih untuk membantunya. Siapa tahu jadi makin cepat selesai. Iya enggak, sobat-sobat? Ibu, ini kayaknya Ibu repot, gendong, kila. Biar saya bantuin aja gorengnya. Enggak usah, ini ntar kalau kena minyak, kalau bentar minyak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah, enggak apa-apa. Serius, serius, enggak apa-apa. Ibu, ibu sini aja. Saya bantuin aja sekalian kita ngobrol. Ini enggak enak ya, Bang. Serius, sini. Ya Allah, enggak enak benar. Enggak apa-apa, Ibu. Ya Allah, nge-repotin dah. Enggak. Cuma bolak-balik dong, saya bisa, Bu. Oh ibu, kan Ibu sempat bilang waktu itu, iya, seingat saya, Ibu punya 8 orang anak ya? Iya, betul. Dan juga ada yang kerja? Iya, Yuli sama Iqbal. Oh jadi ada berapa orang yang kerja, Bu, anaknya? Cuma dua. Oh, cuma dua. Kalau Yuli kerja di mana, Ibu? Sama sama abangnya. Oh, jadi anak ibu yang kerja ada dua orang? Iya, tapi saya butuh buat sekolah. Anak saya, dua, ASM, dan anak saya nggak punya biaya. Mereka itu masih sekolah atau? Enggak, pengen putus sekolah. Putus sekolah? Ya Allah. Umur berapa, Bu, kalau saya boleh tahu, Yuli sama kakaknya? 21. Kerjanya bareng ya? Iya, yang satu lagi 14 tahun. 14 tahun, Bu. Itu bantuan kerja juga kakaknya? Iya. Terus bagian yang begini. Oh, tadi Ibu bilang bosnya lagi pulang kampung, jadi tokonya tutup dulu? Iya. Ya Allah. Jadi bisa dibilang sekarang nggak ada kerjaan, Bu, ya? Iya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Apapun ikhtiar Ibu sama anak-anak Ibu, bisa terus lanjutkan kehidupan terus, Ibu, ya? Iya, terima kasih ya, Mas. Berapa sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini dia nih, Ibu. Harusin aja, Bu. Ya, terima kasih ya. Siap. Thank you. Pasti ya, Mas. Selamat-selamat, Ibu. Selamat kembali saya. Jadi, ini ada sedikit rezeki dari Safar, dari saya. Ya, tadi kan Ibu bilang katanya, di rumah lagi pada nggak kerja, lagi pada nganggur. Ya, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat buat keluarga Ibu di rumah, ya? Iya. Dan buat Ibu tetap semangat, pokoknya. Mudah-mudahan nanti dikasih jalan sama Allah, Ibu, ya? Amin. Ini kita, kalian lanjutin gorengan, Bu, ya? Iya, iya, iya. Goseng soalnya. Tapi sebenarnya Ibu, pengen nggak sih anak-anak Ibu tuh menjadi orang yang sukses, punya cita-cita, gitu? Pengen sih, Mas. Pengen. Pengennya jadi apa, Bu, anaknya? Pengen sekolah tinggi, betul ke tinggi kantoran, Mas. Oh, pengen sekolah tinggi, betul ke tinggi kantoran. Iya, Mas. Tapi kadang bagaimana, ya? Ini susah begini. Ya, mudah-mudahan, Bu, ya? Ada orang yang tergerak hatinya, ngebantu perekonomian Ibu. Ibu pun saya lihat juga bukan tipe orang yang diam diri, ya, di saat lagi keluarganya susah. Tapi Ibu tetap dagang gorengan. Anak Ibu pun ya sebenarnya masih di bawah umur, tapi tetap harus berjuang. Dan, eh, mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan, Bu, ya, sama Allah. Amin. Mas, juga berapa-berapa kasih, Mas. Mungkin buat kira juga ini. Iya. Biasanya cantik, nih. Iya. Saya taruh dulu, Bu. Ini suara, agak berat. Oh, iya, ada. Iya, sama yang papa. Bawa apa ini, Sobat Safar, ya? Astagfirullah. Jangan-jangan. Mas, kerasa, Mas. Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Mas, bagaimana ya? Aduh, berjuangan itu, Mas. Aduh, Bu. Bagaimana, Mas? Saya matikan, Bu. Mas, Mas, tega, dah. Iya, Mas. Iya, Mas. Maaf, Ibu ya. Iya, Bapak, dah. Ini, ini saya taruh dulu, Bu. Aduh, si Mas, Mas, dah. Ya, Allah. Mas, Bu, bagaimana ya? Maafin, Bu, ya. Iya, iya, iya. Terus, jadi hitam-hitung gini, deh. Oh, iya, iya. Ini kalau, apa, dah? Kalau gini masih bisa dijual, Bu. Ya, insya Allah. Masih ada yang mau, ya? Iya, mau. Terus, saya beneran minta maaf, Bu, ya. Iya, Bapak, Mas. Iya. Iya, udah, ini saya taruh sini dulu, kali, ya. Iya, 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 silahkan. Sekarang nih, kalau udah mateng gini, Ibu, mau dagang? Oh, iya, mau dagang. Ini akilannya dibawa juga? Oh, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu kalau, maaf, kalau lagi kumat-kumat gitu gimana? Oh, ya, nggak apa-apa. Anteng. Serius? Serius, sebenar. Aduh, Sobat Safar, ternyata Bu Iin berjualan sambil menggendong anaknya. Apa saya bantuin aja, ya, Sobat Safar? Udah, gini aja deh, Bu. Kalau Ibu dagang sekarang, saya bantuin aja deh. Nggak usah, Mas. Nggak usah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian saya mau keliling, saya ingin tahu juga seperti apa. Ya, ini saya bantuin. Nanti ini saya taruh dalam aja kali ya. Ada orang di dalam, Bu? Oh, ya, nggak ada. Nggak usah, Mas. Oh, nggak apa-apa. Biar saya masuk ke dalam dulu, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Bu, ya. Benar-benar hari ini banyak yang beli dagangan gorengannya. Bismillah, ya, Bu, ya. Iya, Bu. Bacang, saya jualan di sini. Oh, ini? Di sini dia jualannya. Oh, jadi saya rapin dulu, Bu, ya, sebentar. Aduh, Sobat Safar. Saya aja nih, ya, yang cuma jalan kadang suka gampang capek. Tapi ini Ibu Iin harus membawa dagangan plus menggenok si adek. Wah, saya salut banget dengan Ibu Iin ini. Duduk, Bu, biar nggak capek kiranya. Oh, ya, makasih, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak yang beli, Bu, ya. Iya. Gorengan, gorengan. Ada bakwan, ada tempe. Gorengan, gorengan. Bawan, tempe, gorengan. Iya. Oh, iya. Taman aja, dah. Nggak pernah jualan. Ibu mau beli berapa? Beli 5 ribu aja. Terima, ya. Nah, saya ambilin nih. Ibu mau apa, nih? Tempe aja, deh. Boleh, siap. 5. Siap. Ini Ibu, Muntan, maaf. Terima kasih, ya. Iya, sama. Alhamdulillah. Rezekinya gila, nih. Iya, makasih. Sudah-sudah sehat terus. Iya, amin. Terima kasih. Bawan, Bawan. Bawang gorengan, Bawan. Bu, adik-ibu lagi, nih. Oh, iya. Lagi ngobrol sama ibu Iin, tiba-tiba... Yeah, ikum, maaf. I-yah, muntan. I-yah, muntan. I-yah. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Bisa sekolah. Bisa sekolah lagi. Terima kasih. 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 Buat gila. Buat gila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru ngasih gajinya ke ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita baca dikerjaan. Ya Allah. Mudah-mudah nanti. Kamu bisa lebih baik lagi. Terus gajinya bisa full lagi. Ya Allah. Biar bisa ngasih ibu juga full. Tapi kalau aku lihat nih ya. Kamu kan tadi pulang kerja. Bantu ibu. Dagang gorengan. Rasa sayang kamu ke ibu. Sayang banget ya. Hebat ya binggu. Hehehe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu bawa titipan dari ibu-ibu sayur gantung untuk masak ya Oh ya makasih ya bu, makasih ya bu Sayur ya bu, maafin ya bu Ini ibu dari ibu-ibu sayur gantung ya? Iya betul ah Ini buat ibu iin Buat ibu iin Kebetulan ah dari sayur gantung ada lebihnya Jadi ibu bawa iin ibu pamit ya Menjadinya Terima kasih ibu Terima kasih banyak ibu Tihati ibu Ibu, ternyata banyak ibu ya Yang di luar sana yang masih peduli sama keluarga ibu Yang penting iqbal sehat terus Jagain ibunya Jagain adik-adiknya Saya percaya Kamu adalah orang yang luar biasa Bisa kuat jagain ibu dan juga adik-adiknya Ya, sehat terus Hebat kamu Ya udah bu, kalau gitu saya pamit dulu Iqbal, terima kasih banyak ya Terima kasih ya emak Sehat terus pokoknya Ya ibu Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Ya mas Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum sahabat safar Pasti sahabat safar udah nonton kan safar hari ini Nah, untuk para sahabat safar yang udah nonton Pasti bisa jawab pertanyaan kali ini Sahabat safar bisa jawab di kolam komentar postingan terbaru dari Instagram Ad Langit RTV Dan jangan lupa ya Mention teman kamu untuk ikutan quiz safar RTV hari ini Karena untuk pemenang yang terpilih bisa mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim safar RTV Saya tunggu ya jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cobaan menjadi bentuk kasih sayang dan cinta yang tergambar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari ibu in kita belajar keikhlasan serta ketegaran menjadi peluru terbaik untuk menjalani hidup Semoga apa yang ibu in inginkan untuk bisa membahagiakan anaknya bisa terwujud dengan hasil jerih payahnya Amin Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh